KELATEA 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 Tanaman hias yang dijuluki tanaman doa Setelah Monstera, Aglonema, dan Kladium Kini giliran KELATEA yang naik daun Seperti tanaman hias lainnya KELATEA juga memiliki bentuk dan warna daun Yang cantik untuk menghiasi sudut ruangan Hingga perkarangan Dan KELATEA memiliki ciri khas Berupa daun yang lebar dengan corak garis-garis Dengan berpaduan warna yang indah Corak pada daun KELATEA seolah-olah membentuk lukisan Sebagian besar KELATEA ini memiliki warna daun yang memiliki ciri khas tersendiri Jadi di bagian atasnya itu bercorak garis-garis Terus di bagian bawahnya itu ada berwarna ungu Kenapa daun atau bunga ini disebut selain tanaman doa Di beberapa daerah tanaman KELATEA juga dikenal dengan nama KELATEA itu banyak diminati Selain dari garis-garis KELATEA ini memiliki ciri khas khusus Jadi tanaman KELATEA ini hanya membutuhkan sedikit cahaya aja Udah dapat bisa tumbuh berkembang Karena itu KELATEA ini banyak dijadikan sebagai tanaman hias di dalam ruangan Jadi KELATEA ini memiliki kelebihan Yang dapat dipajang di rumah atau di ruangan Yang tanpa matahari langsung Jadi dia itu tidak perlu membutuhkan cahaya yang terlalu ya Jadi cukup hanya sekedarnya aja Di tempat kalian nama bunga yang satu ini apa? Bisa tuliskan di kolom komentar Karena di tempat kami itu namanya KELATEA Atau bunga doa kayak gitu teman-teman Kelebihan dari tanaman KELATEA ini akan menggerakkan daunnya pada malam hari Dan menurunkan pada siang hari sesuai dengan ritme seri kandian Perubahan daun ini terjadi karena perubahan tekanan air di sepanjang tangkai daun Mengikuti pergerakan matahari Untuk memaksimalkan penyerapan cahaya ya Jadi gerakan inilah yang dianggap seperti gerakan berdoa Makanya dianggap ada sebagai yang artikan tanaman berdoa Tanaman ini juga dikenal dengan julukan tanaman doa Itulah sebabnya maka ada sebagian orang bilang di tempat daerah mereka itu tanaman apa? Itu tanaman doa Jadi karena daunnya itu menyesuaikan gimana posisinya Selain tanaman doa KELATEA ini juga dikenal sebagai tanaman-tanaman yang aku sebutin di awal video tadi Itu dulu video yang aku buat Semoga bermanfaat Jadi buat kalian yang suka jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Dan jika ada kesalahan tentang apa yang aku sampaikan Ya mohon maaf tolong dikoreksi Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax